Intro Nah kita masuk ke tipe lisensi yang dikhususkan untuk skala enterprise Skala enterprise artinya biasanya tipe dari perusahaan tersebut atau dari customer tersebut memiliki jumlah device di atas 250 Yang pertama adalah namanya Silek Plus License Di dalam Silek Plus ini ada agreement yang customer harus buka artinya dia harus sign suatu agreement Dimana pembelian minimum didasarkan dengan point Jadi ada hitungan point artinya ada istilah flexibility disini Dimana semakin banyak jumlah pembeliannya, volumenya semakin banyak pricingnya pun akan mengikuti dari jumlah volume tersebut Jadi discount levelnya juga akan berjenjang Jadi discount levelnya itu sangat mempengaruhi dari jumlah volume yang dia beli Di samping itu juga dia ada perhitungan count daripada produk-produk tersebut ya mbak ya Secara pointnya nanti akan dihitung berapa point minimalnya Tergantung dari pricing levelnya Jadi kalau di Silek Plus kita mengenal yang namanya pricing level A sampai dengan D Jadi ada pricing level A, pricing level B, C, dan D Pricing level ini didasarkan pada volume pembeliannya dalam bentuk point Seperti itu Kalau di Silek Plus, SA atau Software Assurance nya itu optional juga Itu kayak yang tadi salah satu yang sebelumnya Yang berikutnya yang ditujukan juga untuk skala enterprise adalah enterprise agreement Nah di dalam enterprise agreement ini bukan didasarkan pada volume dalam arti pointnya, produknya Tapi didasarkan pada jumlah device atau jumlah user yang ada di dalam satu company Seperti itu Nah biasanya enterprise agreement ini ditujukan untuk perusahaan yang memang memiliki konsep standarisasi di company nya Jadi company yang mempunyai standarisasi dengan tentunya pastinya ada jumlah isi minimum yang harus dia beli ya mbak Sebagai jumlah minimum adalah 200, ditujukan untuk 250 desktop Oh 250 desktop ya Oke, nah sedangkan Software Assurance tadi mungkin yang sedikit membedakan dengan Silek Plus Di sini Software Assurance itu dia included Jadi tidak optional lagi ya, ini harus diikutkan di dalam enterprise agreement Nah yang paling terbaru adalah kalau sekarang mungkin teknologi kita bicara ke cloud Nah di dalam enterprise agreement ini dimungkinkan untuk nantinya customer transisi ke cloud Artinya transition dalam hal kalau sekarang ini tipe license nya adalah kita sebut on premise Nanti one day once ini available, mereka bisa transisi sesuai dengan pace nya mereka gitu ya Jadi mereka mau transisi sebagian, mereka mau sekaligus itu dimungkinkan di dalam enterprise agreement secara license nya Wah jadi benar-benar Microsoft memberikan banyak pilihan, banyak solusi kepada customer ya mbak ya Khususnya untuk licensing tadi ya Kalau untuk yang enterprise tadi ada Silek, kalau untuk another enterprise ada IE Ada enterprise agreement atau IE Jadi bisa disesuaikan apakah hitungannya per point atau hitungannya per PC ya, per user ya Seperti itu ya Yang menarik juga di enterprise agreement ini pembayarannya di split selama 3 tahun jadi 3 kali Dilakukan 3 kali Dan untuk penambahan jika customer ingin di tengah-tengah masa agreement yang melakukan penambahan Ada istilah yang kita sebut dengan true up Oke Artinya itu dilakukan yearly atau annually mereka melakukan rekonsiliasi dari apa namanya penambahan yang akan dilakukan Kemudian mereka melakukan true up pada masa anniversary nya Jadi nggak repot setiap kali mau nambah dia harus lakukan pada saat itu tapi dilakukan per tahun Oh oke Disitu kemudahannya IE ini atau enterprise agreement ini dibagi menjadi dua Jadi ada yang IE yang perpetual dan juga ada yang non perpetual Nah non perpetual mungkin seperti yang sebelumnya pernah dijelaskan juga mengenai subscription Sama ini tipenya adalah subscription jadi customer tidak memiliki hak dari license itu tapi dia menyewa sifatnya Oh oke Nah kalau kita lihat sedikit perbandingan antara IE dan Select Plus kira-kira seperti ini Yang pertama dari masa agreement nya itu yang membedakan kalau di IE dilakukan selama 3 tahun Oke Kalau di Select Plus masa agreement ini valid untuk selamanya Jadi once dia buka kita sebutnya evergreen Berlaku terus tidak ada expiry nya Itu juga memudahkan karena dia nggak perlu apa namanya di setiap tahun atau 2 tahun atau 3 tahun melakukan renewal kita sebutnya renewal Tapi ini valid untuk selamanya Oke Kemudian dari sisi software assurance kalau di IE SA itu included Sedangkan di Select Plus itu optional Optional ya Jadi dia bisa pilih mau tambah software assurance atau tidak pakai software assurance Oke Nah kalau di IE ada semacam komitmen kita sebutnya Karena ada pembelian minimum yang dia harus penuhi dalam bentuk platform Oke Jadi tidak bisa dicopot-copot gitu ya untuk produknya Sedangkan di Select Plus kita sebutnya dengan ala card Oh Seperti itu Kalau di IE sudah satu platform Satu platform ya Iya betul Karena customer ingin melakukan standarisasi gitu ya Jadi semuanya memiliki platform yang sama Kalau di Select Plus itu modelnya ala card gitu kita sebutnya Tadi kita bicara pricing level atau discount level Sama-sama memiliki tiering gitu ya Dari pricing level A sampai dengan D Tapi tadi yang membedakan kalau di IE itu Berdasarkan dari jumlah PC atau jumlah desktop yang ada di company-nya Sedangkan di Select Plus itu didasarkan dari jumlah point Jadi jumlah volume-nya yang dibeli dari satu produk Tadi bicara-bicara juga mengenai teknologi cloud gitu ya Mungkin sebelumnya juga udah pernah mendengar Dari salah satu produk dari cloud services yang akan masuk ke Indonesia adalah Office 365 gitu ya Jadi ini adalah produk Microsoft yang berbasis cloud Kalau kita bicara yang paling awal misalnya di Office 365 Ini akan dimungkinkan melalui tipe lisensi IE Jadi artinya IE ini sangat fleksibel untuk nantinya melakukan transition ke cloud Khususnya ke Office 365 Karena nantinya dalam program cloud sendiri Dalam produk cloud itu akan dilakukan tipe lisensi atau cara untuk membelinya Akan dilakukan dengan dua cara Yang pertama dengan IE, Enterprise Agreement Yang satu lagi dengan kita sebutnya MOSPI Atau Microsoft Online Subscription Program Oke Itulah kenapa untuk skala enterprise akan sangat benefit jika dia IE Tadi kita udah lihat masing-masing tipe lisensi Jadi secara gambaran besarnya Supaya nggak lupa Seperti ini gambaran besarnya Jangan lupa ada nomor satu, dua, dan tiga Di mana yang pertama tadi FVP Yang kedua OEM Yang ketiga ini adalah Volume License Cukup menarik sekali Cukup membuat kita mengerti bahwa Microsoft sangat peduli terhadap individual Small-medium bisnis Bahkan sampai enterprise Ya, jadi untuk variasinya dan juga fleksibilitinya Itu bisa didapatkan dari tipe-tipe lisensi yang sangat beragam disini Baiklah, technical audience Demikian tadi penjelasan dari rekan saya Ibu Anisha Licensing Specialist Microsoft Sampai bertemu lagi pada sesi berikutnya di Microsoft Tech Days Indonesia